Saya juga bilang, saya menyesal punya anak. Karena saya sebetulnya mau sih. Oh beneran? Iya aku mau. Beneran mau masuk IDP? Iya aku mau. Dihina. Dengan satu kata itu. Itu nggak ada di gimmicknya Haris sama Fatia. Itu nggak ada juga di podcast itu. Lihat aja. Halo para maling. Kembali lagi di podcast yang sesuai amanat undang-undang dasar mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Tidak seperti podcast-podcast yang di atasnya itu. Yang gondrong itu membodohi negara ini. Hari ini saya senang sekali karena ada salah seorang yang sudah sangat lama saya menentikan kehadirannya di sini. Karena saya mengidolai beliau dan juga mengidolai suami beliau. Kita sambut dengan tepuk tangan. Inilah dia Mbak Suciwati Munir. Luar biasa. Apa kabar? Saya pakai kakak aja boleh ya? Silahkan. Apa kabar? Nama juga nggak apa-apa. Apa kabar kakak? Sehat alhamdulillah. Ini dari Malang? Tadi malam. Dari Malang khusus untuk ikut bersolidaritas di kasus kriminalisasi Haris Fatia. Bang Haris Azhar ya? Iya. Bang Haris pulang dari sini nih tersangka. Ini tayang bersamaan dengan tersangka. Tapi ya mudah-mudahan kita doakan saja mereka berdua kuat menjalani prosesnya dan semoga mendapat putusannya sih adil-adilnya. Harusnya sih nggak ada pengadilan itu. Harusnya ya. Karena kalau lihat dari pengadilannya sih tadi, aduh cemen banget sebetulnya. Apaan sih ini? Malu kita sebetulnya. Kalau orang yang ngerti hukum ya. Karena pertama nggak ditemukan yang namanya pencemaran nama baik itu gitu loh. Karena sebutan Lord itu sebelumnya sudah ada. Kalau kemudian perasaannya dia merasa dihina. Dengan satu kata itu. Itu nggak ada di gimmicknya Haris sama Fatia. Itu nggak ada juga di podcast itu. Lihat aja. Di judul aja ya? Di judul. Dan bahkan itu kan sebetulnya nggak menyakiti Lord. Itu kan sebutan yang bagus ya di Inggris ya. Ya tergantung interpretasi orangnya. Betul. Katanya sih netizennya kemudian membuli loh. Kok yang dipersoalkan kok Haris sama Fatia gitu. Tiga hal tadi yang disebutkan soal sebutan Lord. Terus satu lagi soal penjahat. Terus satu lagi soal apa ya tadi ya? Bermain. Ah bermain ya bermain itu yang dianggap itu menjadikan tercemar lah. Yang namanya Luhut. Dan kata-kata penjahat itu tidak ditemukan. Tidak ditemukan di dalam potongan videonya. Itu dia yang. Jadi sebetulnya apa? Tapi saya harus berterima kasih kepada Pak Luhut. Saya berterima kasih kepada Pak Luhut. Karena kasus Bang Haris, Kak Suci bisa datang ke sini. Betul, betul, betul. Anda asar. Aduh. Tapi sebentar Kak. Ini ada kereta lewat. Langsung menyambut nih ini. Karena kita di dekat stasiun Jatuh Negara Kak. Negara yang apa-apa lapor pengiraan. Tapi kan bukan negara sini. Negaranya di luar ya. Burkina Paso, ada Somalia juga mungkin ya. Kan nggak sebut negara apa gitu. Tapi Kak Suci sekarang masih aktif di kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hak asasi manusia. Atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya hukum lah. Pastinya ya. Karena itu udah jadi apa ya. Passion kayaknya ya. Itu bagian dari dimana sebelum menikah dengan almarhum. Saya mendampingin buruh. Bersama almarhum. Mendampingi banyak orang. Soal kasus-kasus penculikan. Kasus banyak lah ya. Tahu sendiri apa yang dilakukan almarhum. Meskipun saya nggak pernah di garda depan. Dan setelah almarhum dibunuh. Jadi saya yang harus terus terang bersama kawan-kawan. Untuk mendorong kasus ini. Merawat mimpi-mimpinya ya tentunya. Membumikan mimpinya juga. Karena apa yang dimimpikan oleh Kak adalah. Negara ini menjunjung tinggi hak asasi manusia. Yang disalahi kaprah oleh orang-orang yang memang. Ingin melihat hak asasi manusia itu sebagai hal datang dari barat dan sebagainya. Padahal hak asasi manusia itu kamu bernapas itu hak asasi manusia. Ketika nafasmu dicabut ya gimana kamu ngomong ham? Nggak bisa. Jadi itu yang memang pengen dibumikan oleh almarhum. Jadi kemudian selain aku mengadvokasi mendorong kasusnya itu diselesaikan bersama keluarga korban. Dan menginisiasi membuat aksi kamisan di depan istana. Yang sekarang sudah hampir 17 tahun. Oh sudah 17 tahun malah. Ini sekarang sudah hampir 60 kota. Menginspirasi gerakan membangun militansi korban. Dan hadir disana kan karena negara ini tidak pernah menjunjung tinggi. Dan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hambrat masa lalu. Kita nggak pernah bisa belajar jadinya. Tapi ada kereta lewat lagi. Kak karena ini kita dekat stasiun jatuh negara. Negara yang apa tadi tidak menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah waduh langsung. Pas itu momennya tuh. Baik. Tapi yang tergabung di aksi kamisan. Itu dalam batasan ruang lingkup ham aja. Atau semua ketidakadilan negara itu sebenarnya orang bisa bersuara sih. Banyak yang tidak tahu. Terutama milenial ya. Karena ini sudah berlangsung lama. Tidak ada satu perawatan ingatan yang baik. Dari kita semua sebenarnya. Tanggung jawab kita bersama sebenarnya. Betul, betul. Setuju. Harusnya itu. Kan selama ini negara itu abai ya. Dan denial. Mengingkari bahwa korban itu ada. Bahkan mereka kan berpikir kasus pelanggaran hambrat itu nggak ada. Tapi dalam perjalanan waktu kita tunjukin bahwa kita ada kok. Korbannya ada kok. Kamu mau mengingkari apa? Kami ada. Jadi itu yang kita taruh. Dan kemudian kan ada ruang di mana negara mau mengakui. Tapi tidak mau minta maaf. Terus mencari hal yang paling gampang. Ada yang namanya tim yang dibentuk oleh presiden. Namanya semacam komisi untuk penyelesaian kasus pelanggaran ham. Tapi non-judisial. Jadi dia mengakui ada korban. Tapi nggak mau tahu. Jadi kayak. Nih ada orang kemalingan tapi nggak mau nangkep malingnya. Kayak begitu. Bukan mamat ya. Bukan. Jadi modelnya kayak begitu. Jadi modelnya mereka mau mengakui. Ya ada kasus. Tapi ya sudah lah gitu ya. Udah lah. Lu nggak usah ngomong siapa pelakunya. Karena pelakunya ada di ruang-ruang yang sebetulnya ada di kekuasaan. Atau banyak alasan mungkin karena waktu itu sudah terlalu lama. Sehingga kalau mau dibuka kembali dan lain sebagainya itu akan sangat sulit. Dan mungkin ada batasan waktu. Saya tidak mengerti soal hukumnya. Mungkin ada batasan waktu misalnya orang melakukan pendek jauh kembali atau apa. Dalam jangka waktu tertentu. Kasus pelanggaran ham berat itu nggak ada kadang luarsanya. Selama kasus pelanggaran ham berat ini tidak pernah diselesaikan. Maka dia akan jalan terus. Dan itu nggak peduli siapapun presidennya, siapapun yang jadi penguasanya. Mereka akan terus ditagi selama korban itu masih ada. Jadi itu yang akan keluarganya juga mati. Bukan sudah meninggal ya. Sudah ditagi di akhirat. Bisa jadi. Apa karena itu? Jadi sehingga untuk benang merahnya itu sudah susah lah. Kalau kita pasang puzzle, ada puzzle-puzzle yang hilang. Paling nggak ada pengakuan ya dari negara bahwa ya ini ada kasus pelanggaran ham berat. Pelakunya siapa? Itu kan harus. Harus dijelaskan kepada publik bahwa ini nggak boleh ada lagi kasus yang begini. Yang akan terjadi ke depan. Karena ini kan pelajarannya nggak ada. Dan kita itu selalu kan yang dilihat selalu melihat kayak kalau kita ngobrol itu dari Sabang sampai Meruike berjajarlah pulau-pulau. Nggak ada manusianya. Yang ada pulau-pulau doang. Jadi yang dihargai itu. NKRI-nya takutnya salah ya. Mereka memahami bahwa NKRI itu adalah hanya kepulauan aja, benda-benda. Manusia yang ada di sana nggak dianggap. Itu yang kita suka ngeri. Sehingga mereka berbeda. Mereka meminta haknya di Papua hari ini ditembakin. Di Aceh dulu juga begitu. Dianggap GAMS, Maratis, dan sebagainya. Tidak pernah ada diskusi khusus untuk kenapa sih mereka melakukan perlawanan. Karena ketidakadilan kah atau apa gitu. Karena kan kalau kita lihat SDA di Papua diperas habis. Tapi masyarakatnya tetap miskin. Terus pendidikannya kurang. Dan kita bisa melihat itu dengan mata secara fakta ya. Bagaimana itu. Dari mana sih Fairport berpuluhan tahun ada di sana. Apakah itu membuat masyarakat Papua jadi kaya? Nggak. Mereka tetap miskin terbelakang. Dan kalau kuliahnya harus ke Jayapura. Kesian mereka. Jadi hal-hal kayak begitu itu keadilan. Saya kuliah jauh, coba. Lebih jauh lagi. Makanya. Maksudnya ada ruang-ruang di mana kasus-kasus pelanggaran berat ini memang tidak bisa di ini. Tidak ada yang kata-kata luarsanya. Jadi tetap harus negara ini menyelesaikan. Tidak hanya mengakui, memberikan uang atau reparasi, rehabilitasi. Itu selesai. Tapi kalau kita bicara berjuang ya untuk atas kasus-kasus pelanggaran HAM, kasus-kasus yang dilakukan negara kepada warga negara lah istilahnya gitu. Kita nggak sebut pemerintahnya mana ya, tapi negara dalam tanda kutip gitu. Itu kan kalau dari misalnya saya, atau beberapa advokat lah menyampaikan itu kan tidak ada unsur atau tidak ada latar belakang apa-apa gitu ya. Bukan bagian dari korban, tapi kalau Kak Suci itu adalah bagian daripada korbannya gitu. Lebih berat apa tidak Kak? Lebih setiap melangkah itu punya hal yang membekas terus-menerus loh. Selama negara ini tidak pernah mengakui, dan ini bagian dari perjuangan di mana jangan ada lagi orang yang berkata benar, berani mengkritik negara, terus kemudian dibunuh, terus nggak ada. Dan itu jelas kok mereka menggunakan lembaga negara. Nah ini kan nggak benar, menyalahgunakan sebuah lembaga negara yang itu dibayar oleh rakyat. Itu kan nggak benar, harusnya lembaga negara itu justru melindungi warga negaranya, bukan membunuhnya gitu. Nah ini yang nggak boleh, satu menyalahgunakan kekuasaan, kemudian orang yang benar dibunuh begitu saja tanpa diketahui siapa dalangnya. Nggak mungkin lah hanya pilot, apa hubungannya dengan pilot? Nggak ada kok. Motifnya apa? Nyari aja motif. Gimana caranya katanya, dendam pribadi apaan? Kenal aja baru. Iya, jadi kan itu yang kemudian orang-orang melihat dan kemudian kan linknya juga jelas kemana, ke badan intelijen negara, siapa yang nelpon-nelpon itu kan jelas. Terus siapa yang punya kepentingan di sana dengan kematian munir? Itu kan sebetulnya sangat, itu yang harusnya didalami oleh pengadilan. Tapi pengadilannya kan kita bisa lihat, jaksa penuntutnya, penuntut umumnya, satu tahun kemudian dipenjara karena kasus korupsi. Jadi orang-orang yang tidak punya integritas seperti ini, karena jaksa ini jangan salah, gayanya gagah, mau membawa penjahat, justru sebetulnya dengan pasal-pasal yang dia kasih, itu bisa membebaskan penjahatnya. Jangan salah. Jadi jangan-jangan senang melihat jaksa penuntut umum ngomong apa. Kadang-kadang jangan, hati-hati. Dengan pasal yang dituduhkan bisa jadi... Paling melihat substansinya ya, apa yang dia bawa di situ. Betul. Karena satu tahun kemudian malah dia kena kasus korupsi ditangkep. Dan banyak juga dia menghilangkan bukti-bukti. Di kasus lain? Kasusnya munir, saya ngomongnya kasus munir. Saya nggak mau kasus yang lain karena ini lebih detail, karena saya tahu pasti. Tapi Kak, setelah perjuangan panjang ya, udah berapa tahun ya? 18 menuju 19. Masuk 19, 2020? September ini, 19 tahun. 19 tahun gitu. Kasus ini tuh kan menguras tenaga, menguras energi. Dan hasil kalau dari omongan kakak seperti ini, maka saya bisa menyatakan atau kesimpulannya bahwa tidak puas dengan apa yang terjadi, yang sudah dihasilkan dari pengadilan dan lain sebagainya, dok. Ini bukan soal puas atau tidak, tapi ini soal pendidikan politik di Indonesia. Bagaimana kita bisa melihat dengan jelas hakim itu bekerja kayak apa, jaksanya bekerja kayak apa, presidennya cuma omong doang, janji-janji, jaksa agungnya apa lagi, kita bisa apa. Jadi itu publik akan semakin melihat sebetulnya negara ini bekerjanya seperti apa dalam penegaan hukum. Terutama orang ini punya jabatan, punya kekuasaan. Jadi kita bisa melihat itu dengan terang beneran ya. Bagaimana kita bisa melihat kasus pembunuhannya anaknya Bu Sumarsi misalnya, dia cuma jadi tim relawan, bantu-bantu mahasiswa yang dipukulin sama polisi ketika sidang istimewa, itu tiba-tiba dia ditembak, mati. Dan nggak tahu siapa yang menembak. Padahal jelas banget di semua pembagian peluru itu tahu dari mana, misalnya dari pindah, ini ditaruh ke mana, kesatuan mana, itu semuanya jelas. Tapi ini tiba-tiba dia mati begitu saja. Dibilang juga tembak-menembak. Nggak ada tembak-menembak, mahasiswa nggak punya senjata, cuma suara, ya nggak sih? Nggak punya senjata, jadi salah benar itu menggunakan tembakan. Dan hari ini kita bisa melihat, kanjuruan katanya yang salah angin. Itu kan luar biasa. Dan negara kita akan terus-menerus seperti ini, memalukan. Itu loh, soal penegahan HAM-nya. Saya juga bilang, saya menyesal punya anak. Karena saya, saya sebetulnya menyesal karena tidak memberikan ruang yang adil. Karena negara saya absen. Untuk memberikan penjelasan kepada anak dan ruang-ruang pendidikannya. Karena ruangnya nggak tambah bagus untuk penegahan HAM. Mereka pada kehidupan yang sama nanti pada akhirnya. Berputar kepada lingkaran yang sama. Betul. Jadi ruang seperti ini yang saya berikan kepada anak saya. Jadi itu ada rasa sesal yang menyedihkan buat saya. Waduh, tahu gitu nggak perlu punya anak. Tapi harapan nggak? Apa tetap masih ada? Atas hubungan sebagai seorang pejuang hak asasi manusia ya? Sebagai korban juga daripada suami yang dilanggar HAM-nya. Kemudian penjelasan sebagai seorang ibu yang berhutang penjelasan kepada anaknya di rumah. Atau memperbaiki keadaan ke depan. Harapan itu masih ada nggak sih? Kalau saya kakak sih kayaknya hilang dah. Karena ada... Harapannya bukan pada penguasa ya. Pastinya kita udah hopeless sama mereka ya. Nggak ada lah udah intinya. Tapi kalau untuk harapan kepada generasi muda. Karena aku bisa lihat aksi kemisan misalnya. Ada anak SMA datang. Dan kemudian di-scorse sama kepala sekolahnya gara-gara dia ikut aksi kemisan. Orang punya kesadaran bagus justru kemudian tidak diperbolehkan. Juga ada banyak teman-teman yang menolak Omnis Bulo atau apa di beberapa universitas yang kemudian mereka di-scorcing. Jadi itu semakin mengerikan sebetulnya. Tapi harapannya adalah pada generasi muda untuk terus melakukan perlawanan bahwa mereka sadar bahwa negara ini nggak benar. Nggak sedang baik-baik saja. Sedang sakit. Orang-orang yang menjadi penguasanya sedang sakit. Karena kita bisa melihat 25 tahun reformasi seperti balik lagi kemudian. Hilang begitu saja. Saya kemarin sempat nge-tweet kak. Karena ada sebuah pertemuan lah. Intinya ada sebuah pertemuan di negara ini. Yang tiba-tiba bangsa saya untuk menulis. 2024 rasan 1997. Jadi kayak ini pemilu 2024 nih. Tapi rasanya kayak pemilu 1997. Maksudnya kalau kita baca ya. Saya juga tidak mengapa. Ya sudah sadar sudah gitu maksudnya. Masa kecil saya masih ingat beberapa momen. Tapi kalau kita baca lagi ya sama-sama aja nih. Kembali ke titik itu lagi pemilu besok ini. Iya revisi undang-undang TNI. Mengembalikan lagi yang sudah kita perjuangkan. Di reformasi itu kan hapus duifungsi ABRI. Ini dibalikin lagi. Ketika 2014 ketika Pak Jokowi sempat mendekati Kak Suci kan. Semua. Iya tapi kan lawannya nggak berani mendekati. Eh datang juga. Tapi bukan semuanya sih lewat asisten. Ngomong pengen ketemu saya dan mau berkunjung ke museum Om Mahmunir waktu itu. Yang dibatu ya. Iya karena kita kan bikin museum. Dan itu ruang-ruang dimana harapan itu ada. Sama generasi muda. Anak bangsa. Bukan sama penguasa. Agar ke depan jangan melakukan hal yang sama. Yang hari ini dilakukan oleh para pejabat yang kita dengan mata kepala langsung ya. Dan itu kayaknya biasa ya. Kayak orang polisi anaknya nunjokin orang nggak apa-apa gitu kan. Terus ada lagi yang lainnya sampai anaknya koma bersyukurnya. Kemudian dia bisa sehat kembali. Dan flexing-flexing dimana-mana kebanggaannya. Itu yang saya bilang. Bahkan teman-teman di aktivis akademisi itu banyak banget yang bangga. Kalau ditelepon sama pejabat. Oh iya. Saya sudah tolak berapa pejabat. Kemarin. Wah dapat tawaran menggiur kan nggak? Pasti. Satu setengah M. Saya ambil aja ya. Kita bagi dua apa ya. Sudah saya tolak bisa direvisi ya. Saya mau gitu ya. Jadi mereka. Jadi ada banyak sekali orang-orang yang merasa terhormat. Kalau kemudian mereka dilibatkan dalam. Misalnya masuk dalam semacam kayak komisi. Seperti yang terjadi pada teman-teman kemarin. Namanya yang PP HAM. Sekarang ada semacam lagi teman-teman yang untuk reformasi hukum. Mereka bangga banget dilibatkan. Padahal saya mau mengingatkan kembali. PP HAM itu untuk siapa? Itu kan kita mau bilang ya. Oke kamu punya niat baik. Mau ngomongin soal korban pelanggaran HAM berat misalnya. Tapi. Judisialnya mana? Kalau judisialnya ada tapi semuanya sendiwara. Kemudian. Bagaimana. Kasus. Paniaya. Itu kan. Paniaya berada ya. Betul. Itu nggak ada pelakunya. Hebat kan. Ya sama lagi-lagi kayak juruan 135 orang mati. Cuma angin tuh. Yang merentahin, nembakin itu siapa? Ya itu satu. Ada ruang yang kita lihat. Mereka itu nggak melihat kembali bahwa itu akhirnya malah sebetulnya memecah belah korban. Korban satunya pengen judisial, satunya kamu udah tak kasih uang ya. Sudah kita kasih ada ya di beberapa korban. Dikasih rumah, dikasih uang. Sehingga mereka akan bilang bahwa kamu kan sudah kita kasih. Kita kasih reparasi. Kenapa kamu tidak? Membeli suara. Sama seperti sistem pemilu dan lain sebagainya. Dan kalau tahun 2014 sih mereka juga datang kepada aku. Tapi sekarang mungkin mereka aduh udah nggak bisa ini dia. Sebel kayaknya gitu. Tapi yang dibutuhkan seperti apa sih? Seorang presiden, ini kita menjelang 2024 ya. Pasti akan banyak safari-safari lah gitu. Tiba-tiba bertemu penyanyi yang kencang. Tiba-tiba bertemu siapa gitu. Yang orang-orang yang selama ini berteriak kepada negara ini gitu. Ini kan safari-safari yang selalu akan muncul ketika menjelang pemilu gitu. Tapi kita butuh pemimpin seperti apa? Yang tidak pernah datang ke begini-begini? Atau ya dari mana kita mau tahu nih dia peduli apa tidak gitu. Dia akan bongkar ini kasus-kasus atau tidak gitu. Eh kita kan udah dikasih contoh. Nawacita. Gimana sih kita dibohongi habis sudah? Mau ngomong apa lagi? Iya lalu kemudian kita ke depannya akan memilih yang seperti apa. Generasi ini akan tumbuh terus, akan ada pemimpin-pemimpin yang baru terus dengan gaya yang bisa sama, bisa berbeda gitu. Kalau saya sih ngomongnya bukan pemimpin, penguasa. Penguasa ya. Karena menguasai. Menguasai, iya. Bukan memimpin bangsa ini menjadi lebih besar, menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Karena jangan sampai ini terjadi lagi. Karena paling enggak pengakuan negara, permintaan negara itu penting. Puluhan tahun yang namanya Belanda, yang namanya kolonialis juga melakukan yang namanya permintaan maaf. Kan gitu ya. Jadi ini juga pembelajaran juga sama orang Indonesia ataupun Inggris terhadap negara-negara jajahannya. Dan itu menurutku, itu dia, Australia juga. Jadi itu banyak contoh-contoh yang bisa gini. Mereka kan kemudian mau mencontohkan kayak Afrika Selatan. Afrika Selatan memberikan, ini kok rehabilitasi kok. Tapi di sana mereka enggak menulis bahwa ada pengakuan pengungkapan kebenaran dari para penjahatnya. Bahwa mereka kalau melakukan pengungkapan, ya saya yang membunuh. Ya ini korbannya ada di sini, 1, 2, 3, di cek faktanya, di investigasi dan benar. Kemudian ketika mereka dinyatakan bersalah, dan apakah kemudian dapat amnesti, itu persoalan yang berbeda. Artinya mereka tetap dikatakan bahwa mereka bersalah. Mereka lah pelakunya. Dan kita tahu jadinya kemenu, oh itu ternyata yang... Garis kebenaran itu terjaga gitu ya. Terjaga. Dan itu bisa kita lahirkan kepada anak cucu kita. Kita berikan narasinya daripada kita hari ini. 65, siapa sih yang... Itu kan terus jadi misteri. Padahal korban jelas kok. Aku enggak ngerti apa-apa terus ditangkep. Akan jadi berita sejarah yang akan... Di bola balik, enggak jelas. Yang tidak jelas, benar-benar. Terus enggak jelas. Itu. Dan kejelasan ini dibutuhkan oleh anak cucu kita. Tapi apakah sebenarnya masyarakat kita juga yang memang sangat gampang lupa? Saya tuh kadang-kadang kesel tuh. Kayak, eh ini pernah terjadi di tiga tahun lalu gitu loh. Hasilnya sama. Kenapa kalian lupa yang tiga tahun lalu? Kayak kemarin deh, piala dunia dah. Orang udah lupa kan sekarang? Udah mulai bersama lagi tuh. Orang-orang yang tolak dan dianggap. Padahal kemarin ribut kita-kita gitu. Iya, itu sama kayak teman-teman PP HAM yang kemarin bikin di komisi itu. Dan hasilnya apa? Kita tanya. Apakah itu akan membuat korban merasa... Ini di... Dihormati sebagai korban? Atau enggak? Dan itu kan pertanyaan. Dan itu yang melakukan teman-teman juga yang dulu mengkritik habis gitu. Eh tiba-tiba ada kelompok lain yang... Eh kamu kok enggak pernah belajar ya? Kayak gitu. Ya sama kayak gitu. Terus kemarin di keluarga korban kanjuruan misalnya. Mereka itu... Ya ampun ini belum direkonstruksi. Rekonstruksi TKP-nya aja belum. Tiba-tiba mau dibongkar. Kalau bangun monumen oke. Tapi enggak perlu. Boleh dibongkar atau apa. Tapi rekonstruksinya harus jelas. Jalan. Itu kan enggak pernah. Terus enggak ada monumen. Di Bombali ada. Ini di situ enggak ada. Malah mau diambil semua ininya teman-teman yang mereka kan mendatangi tempat itu. Karena anaknya mereka meninggal di sana. Mereka tabur bunga. Baca tahlilan. Dan segala macam untuk mengingatkan kepada publik. Ini ada sebuah kejahatan yang enggak pernah dituntaskan. Nah itu kayak begitu itu. Dan mereka kemudian tiba-tiba lupa. Ada percakapan yang didengar nih sama Gunawan Muhammad. Cerita sama teman. Aku naik Garuda ke Cina mau berobat. Ini ada anak yang lagi mau kuliah ke Cina. Lagi ngobrol. Eh di Garuda ini pernah ada yang dibunuh loh. Siapa? Kayaknya Polikarpus. Coba. Hah? Kok jadi ketukar? Itu dia. Maksudku sependek itu ingatan. Iya, iya. Sependek itu ingatan kita. Makanya penting sekali untuk terus bersama-sama. Kita harus mengingatkan. Salah satu ruang-ruang seperti ini adalah ruang di mana kita bisa mengingatkan kepada publik. Ada ruang yang belum dibenerin. Belum dilurusin oleh negara ini. Dan ini menjadi PR kita bersama. Iya, kita itu kayaknya bangsa yang harus ditempa untuk merawat ingatannya gitu loh. Negara ini simbolis. Suka yang simbol-simbol. Oh iya. Itu pasti itu. Tapi untuk... Simbol ini kalau ada lukisan di belakang artinya ini. Wih, udah kayak primbon gitu. Buku primbon satu negara ini. Iya. Maksud saya adalah hal-hal yang tidak substansi gitu loh. Betul. Hal-hal yang... Yang ini kejadian berulang-ulang tiga-empat kali kita putus aja gitu. Sudah selesai. Harus lewat apa Kak? Selain hal-hal kayak begini ya kita ngobrol gini. Ini pun paling dua hari orang nonton. Lupa lagi. Lu usah lupa lagi. Makanya salah satu gagasan yang kami lakukan adalah membuat museum HAM. Pendidikan hak asasi manusia itu. Membuat museum HAM mundur itu salah satu kerja kita adalah memberikan pendidikan HAM. Di mana kami ingin membuat wahana-anak. Cara mendidik anak peduli hak asasi manusia itu sejadi nih. Jadi pembulian. Orang tua ini suka lupa loh. Buli anaknya di depan. Eh kamu kan ano apa ngomongin soal kulit soal apalah gitu-gitu. Sering kali begitu. Jadi itu yang harus kita contohkan. Jadi misalnya juga ke defable misalnya. Kamu kalau dalam ruang gelap bagaimana rasanya? Empati dan rasa-rasa itulah yang kepingin kita hadirkan untuk mereka mendalami mulai sejak dini. Nah itu kita bikin modul-modul pendidikan HAM yang kita bisa bagi kepada para pengajar. Sehingga pengajar gak perlu mikirin susah-susah. Udah nih ini ada alat peraganya. Ini kamu kalau gak ngerti tinggal dengerin atau muter CD-nya. Jadi kita di ruang-ruang itu yang sedang kita lakukan. Nanti kerjasamanya langsung sama sekolah-sekolah biasanya. Artinya langsung turun ke... Betul. Itu mimpinya almarhum. Jadi kita mau bumikan lagi. Iya, ini menarik nih. Terutama untuk merawat ingatan tadi ya. Banyak orang mungkin di anak-anak era sekarang yang mungkin SMA lah. Dia udah 17 tahun ke atas. Era gen apa ya? Gen apa mereka? Gen Z ya? Gen Z ya? Gen Z ya berarti? Aku masuk Gen Z ya? Saya milenial. Saya milenial. Saya milenial. Kok kukil. Semua orang milenial di dunia ini. Di negara ini semua orang milenial. Berarti anak-anak yang baru kuliah. Kemudian lagi panas-panasnya di kuliah belajar dan lain sebagainya kan. Tentu akan tidak terlalu mengenal siapa itu Munir. Bahkan nih Kak, mohon maaf sebelumnya. Banyak kan isu-isu kalau kita tidak baca. Wih memang saat itu almarhum harus. Harus meninggal. Iya kan? Itu sering sekali dulu-dulu saya dengar tuh. Karena membocorkan data negara. Itu akan berbahaya buat Indonesia. Itu kan? Artinya itu kan yang jadi makanan kalau kita tidak membaca secara runut gitu. Oh banyak banget yang ditempelkan kepada almarhum black campaign. Indonesia ini kan luar biasa. Karena almarhum kan orang-orang ini susah nih. Mau menyuap gak bisa. Mau menyodorkan kekayaan dan sebagainya gak bisa. Perempuan pun udah. Semuanya buntu. Jadi dia terus bersuara kencang. Makanya yang namanya stempel mulai dia Yahudi. Padahal dia Arab. Lupa. Terus kemudian distempel lah yang namanya Gerwani ibunya. Terus kemudian dari itu terus kemudian dia penjual senjata. Banyak banget pokoknya. Apa bu? Dia pernah. Penjual senjata? Iya. Saya sekarang ini lagi di fitnah penyelundup senjata dari Filipina tuh. Hati-hati kan? Tapi itu gara-gara teman-teman komika yang lain. Memang mulutnya binatang memang. Nah udah tau itu aku. Iya tapi kok. Jadi emang hati-hati. Setiap orang yang kritis di Indonesia itu akan distempelin. Dan selalu dibilang ante asing lah. Mau menjual. Mengkhianati negara lah. Mengkhianati negara. Tidak punya rasa nasionalisme. Tapi aneh banget ya. Ada banyak sekali di kontras ini seringkali kan dihancurin kantornya. Didemo sama orang-orang yang paling nasionalis. Dan kemudian salah satu koordinatornya disuruh nyanyi Indonesia Raya. Ini Indonesia Raya tuh buat kita sakral ya. Ini kebanggaan kita. Lagu kebanggaan kita Indonesia Raya. Dipakai untuk ngancam itu gimana? Nah itu dipakai alat untuk mengancam orang. Siapa orang yang diancam dalam pukulan dan sebagainya. Suruh nyanyi ngerti bisa lancar kan gak bisa. Iya. Saya juga ditanya kemarin pas ruku baca apa tiba-tiba kan. Wah lupa saya. Saya dituduhkan pernah sholat. Padahal kan itu biasa urutan ya. Dengan tenang. Dengan kusyuk. Pas ditanya apa doa ruku. Aduh apa ya. Ditodong langsung ya. Langsung bingung saya. Nah itu yang kita selalu lihat selalu digembar-gemburkan bahwa kalau membela negara itu ya mengangkat senjata. Padahal apa yang dilakukan almarhum adalah satu benerin negara ini jadi bener. Dalam artian jangan tentaranya itu selalu dituduh pembunuh gitu kan. Makanya diaturlah bagaimana cara bahkan almarhum itu ikut juga dalam ruang-ruang di mana dia memberikan pendidikan HAM. Misalnya di kepolisian, di lemhanas pernah di beberapa tempat-tempat pendidikan tentara pun pernah. Nah jadi orang-orang yang gak ngerti ini jadi ini ya dulu banyak general-general yang memang ini soal prefektif HAM-nya bagus. Tapi sekarang saya gak tahu. Dan almarhum itu juga ikut serta dalam memberikan undang-undang kesejahteraan untuk para prajurit. Itu makanya teman-teman bilang disebut undang-undang munir. Jadi jangan salah orang selalu menyatakan bahwa munir itu musuhnya tentara. Enggak, munir sangat mencintai tentara. Bahkan satu statement beliau saya pernah nonton ya di gak tahu di satu stasiun TV yang soal persidangannya. Dia mendukung Pak Prabowo harus menggugat pemencetannya untuk masuk ke dalam pengadilan biar ini clear gitu loh. Gak ada embel-embel kayak sekarang ketika Pak Prabowo mau naik orang pake black belt dan lain sebagainya. Ya kalau dulu itu Pak Prabowo mendengar munir misalnya ya. Tapi diartikannya beda oleh orang-orang itu bahwa munir menyatakan Prabowo gak bersalah. Iya, iya. Bukan begitu statementnya. Tapi munir meminta bahwa kasus-kasus pelanggaran HAM mau penculikan, mau tragedi Mei, 98 lah ya, Tanjung Priu dan sebagainya. Itu dibawa ke pengadilan sipil. Pengadilan HAM. Pengadilan HAM sehingga disana bisa dinyatakan kamu bersalah atau enggak. Sekarang ini kan gantung. Gak tahu. Kalau kamu memang gentleman ya datang aja. Tapi semoga sih... Kakak yakin di suatu saat kasus ini bakal terselesaikan? Di pengadilan ya? Jalur resmi ya? Iya. Sampai sekarang saya tetap dorong. Dan hari ini kita meminta kepada Komnas HAM untuk segera diumumkan kasus munir adalah kasus pelanggaran yang berat. Karena ketika ini menjadi kasus pelanggaran yang berat ya ini sampai kapanpun gak peduli presidennya. Gak ada batas waktu. Gak ada batas waktu. Tapi Komnas HAM sudah berkoordinasi juga dengan... Oh sudah. Kita selalu datang. Saya selalu nanyain. Nelponin. Bain. Dan kemarin seminggu yang lalu ya ketika saya di Jakarta. Atau dua minggu yang lalu saya ke Jakarta ketemu sama tim pro justisianya di Komnas HAM. Tim munir ya. Jadi masih akan optimis bahwa kasus ini akan mendapatkan titik benarnya ya. Bukan titik terang ya. Kalau dulu kan waktu persidangan rame-rame apa? Wah inilah titik terangnya. Enggak terang juga sebenarnya ya Kak. Makanya yang diharapkan adalah titik benarnya. Titik kebenaran itu dari mulainya sampai berakhirnya. Itu gimana gitu. Itu yang di ini. Tapi kalau kakak sendiri merawat pikiran-pikiran almarhum itu apakah tidak punya rasa takut untuk bernasib sama dengan beliau? Seperti almarhum dulu pernah ya nanya kepada saya ketika dia mau mendirikan kontras. Sudah baca buku ke belum? Belum. Belum sih. Nah itu bagian dari saya merawat ingatan. Belilah buku. Mencintai Munir namanya. Jadi almarhum pernah nanya kepada saya gimana sih aku mau membuat sebuah badan untuk orang hilang dan tidak kekerasan yang dilakukan oleh negara. Itu yang akan dihadapi adalah penguasa punya senjata. Sudah penguasa senjata. Saya jawabnya cuma sederhana. Saya nanya kepada dia. Apa resiko tertinggi orang hidup? Menurutmu apa? Meninggal. Ya. Dia jawab itu. Dan saya bilang. Orang gak ngapa-ngapain mati. Orang melakukan sesuatu untuk orang lain dan dia berguna juga mati. Kamu pilih yang mana? Aku hanya siap mendukungmu. Jadi itu bagian buat saya. Ketakutan yang paling tinggi sudah selesai buat saya. Dibunuh suami saya. Ya gak sih? Dan pada akhirnya semua orang juga mati. Dan Munir sudah meninggalkan gading. Kalau gajah itu. Dan dia namanya akan tetap harum sampai kapan. Sampai kapanpun sih. Saya waktu itu tampil di Malang. Saya pakai baju almarhum tuh. Terus kan udah dikasih tahu kan. Jangan bawa materi politik. Saya naik pakai. Tapi pakai ke meja dulu. Jadi gak kelihatan. Pas mau naik pagung saya buka. Naik. Tidak dipanggil lagi. Sampai sekarang. Bahaya, bahaya, bahaya. Kenapa ya? Cuma kaos aja loh ya. Ya mungkin mereka tidak mau terlibat dengan segala macam. Ya menurutku fair juga sih. Menurutku ya. Artinya dia mungkin punya sesuatu yang dia tidak mau. Kalau akan menurunkan produksinya adalah sebagainya. Karena berkepentingan dengan penguasa. Mungkin ya. Mungkin gitu. Jadi menjaga produksi. Mereka sementara yang mereka utamakan kan bisnis gitu. Susah ya. Iya. Jadi ada nilai itu penting ya. Iya. Gak penting buat mereka. Duit. Iya. Karena memang intinya adalah. Gak punya adab. Gak penting. Jadi gak punya adab. Itu penting buat mereka. Yang penting punya uang. Adab itu gak penting. Tapi kan dengan uang ada CSR. Membeli nilai-nilai itu dengan CSR. Serem ya. Sering itu gak? Banyak. Banyak. Iya. Teman-teman yang dibilang aktivis juga bisa dibeli. Buktinya tuh. Tapi ya. Kedepan ini. Apalagi yang menjaga. Mencari titik benarnya itu. Satulah gitu. Kemudian merawat hal-hal yang sudah didirikan oleh almarhum. Iya. Kontras masih ada. Kemudian berhubungan dengan aksi kamisan masih. Yang kakak sendiri bikin gitu kan. Dengan keluarga-keluarga orang hilang. Orang-orang yang tidak tahu anaknya di mana. Tanjung Priot, Alam Sari, Mei. Banyak. Selain orang hilang. Iya. Masih berhubungan. Terus apalagi kak selain itu gitu. Artinya misalnya. Mau bikin sebuah kurikulum. Atau sekolah. Atau museum kan udah ada di batu. Lagipun masalah juga. Kenapa tuh? Museumnya sudah berdiri. Meskipun itu tidak sesuai dengan arsitektur yang kita inginkan. Secara fisik ya. Tapi bahan-bahannya nggak tahu. Beda banget. Sehingga kenawaan prestasi itu tender. Pemenang tendernya yang membangun. Yang kedua ini sudah hampir tiga tahun ini lebih ya. Karena penanda tanganan 2018. Terus 19 itu peletakan. Terus kemudian harusnya sudah bisa jalan. 2021 itu udah jalan harusnya. Tapi nggak tahu sampai sekarang belum. Dilempar-lempar terus. Bahkan nama Munir aja nggak sempat loh. Mereka nggak mau. Terus makanya kan aneh banget. Kita lapor lah sama gubernur. Nanya. Karena dibilang pertama. Wah. Kalau nama orang itu ya harus palawan. OMG. Jadi saya coba. Cuman. Oh oke. Terus maksudnya. Palawan kayak apa ya Bu ya. Waktu itu kan namanya Dewanti kan. Yang jadi ini. Terus dia ngomong ya. Ini juga ada kok orang di gubernuran juga nggak setuju. Saya datanglah ke gubernur. Saya menanyakan langsung kepada gubernur ya. Apakah betul. Buko Viva. Iya. Dan Buko Viva kaget. Eh. Museum HAM Kota Batu. Siapa yang mau denger, mau datang. Kalau namanya Munir jelas. Pihak internasional atau nasional juga mau datang. Teman-teman di sini juga banyak banget. Mbak kapan buka kan gitu kan. Artinya apa? Ada banyak orang-orang yang ingin. Saya melihatnya yang memang tidak mau itu ada. Meskipun gubernurnya sudah berniat baik. Bahkan ya nggak tahu lah gonjang-gonjang di politiknya kan selalu ada gitu. Dan ini sedang kita dorong untuk disegerakan. Karena uang yang harusnya untuk pembangunan yang wahana untuk anak dan sebagainya itu belum juga dibuat. Dan mereka selalu bilang kalau belanja ya harus pakai e-katalog. Sementara e-katalog itu tidak sesuai dengan apa yang kita minta untuk pembangunan wahana untuk anak. Karena perlu IT tinggi dan sebagainya. Nah kita jadi pertanyaan-tanya e-katalog itu sebetulnya punya siapa sih? Siapa sih yang di belakangnya e-katalog? Jangan-jangan itu jaringan para bisnis yang juga pemiliknya nggak jauh-jauh dari kekuasaan. Kan kayak gitu. Karena beli bahan ya. Betul kan beli bahan dan sebagainya. Kayaknya itu bisnis sampingan kah atau apa? Tender kah? Pura-pura-nya saya nggak tahu sih. Itu kan harus diinvestigasi juga. Jadi itu. Jadi hari ini juga sudah dibelanjakan uangnya. Sekitar 2M kita nggak tahu dipakai apa. Dibelikan kursi dan sebagainya. Sebetulnya bukan itu untuk membuat. Dan hari ini juga belum ada jawaban. Akhirnya kita asomasi. Karena kan harus ada kejelasan. Karena kita sudah membuat ini. Ya kita juga berpikir paling buruk. Misalnya Pemkot nggak mau kerjasama dengan kita. Nggak apa-apa kita bikin di tempat lain. Seperti dulu kan di rumah saya kecil. Tapi kita akan lagi cari tempat untuk dibikin. Sebetulnya banyak tawaran dulu. Bugub minta dipandaan. Ini ada sekian hektare. Pakai aja. Tapi kita bilang, kita hibakan. Dia bilang gitu. Tapi kita bilang kan, kita hanya pengen bernostalgia bahwa Munir itu anak batu. Orang di batu. Itu kan biar sejarahnya lah ya. Arah batu. Jadi supaya orang tahu bahwa Munir ini anak daerah. Bahwa orang, karena banyak sekali ketika diskusi buku-buku, buku Menjindai Munir itu, mereka itu merasa bahwa orang top, orang ini ujuk-ujuk itu nggak mungkin orangnya pakai motor kemana-mana. Iya, sih banyak tuh. Cak kan kemana-mana pakai motor. Terus kemudian, aku pikir sekolahnya di luar negeri gitu. Gaya, mentereng gitu. Ternyata dia sekolahnya juga dulu di kampung, kayak di Universitas Brawijaya itu. Malah kan kampung juga dulu, kalau di ukurannya UI, UGM gitu kan beda ya. Jadi ini Universitas Brawijaya, orang yang nggak begitu kenal. Jadi mereka itu sempat melihat Cak itu kayak hanya dalam domeng. Nggak mungkin deh itu manusia biasa. Kayak superman kayak gitu. Udah gampang lupa, nggak mau belajar, nggak mau cari tahu. Makanya dengan menulis... Termasuk saya juga ya, ada beberapa hal gitu. Makanya aku menulis buku itu untuk mengingatkan kepada publik, bahwa ada sejarah yang dihapus di sana. Jadi ada, di situ aku menceritakan tentang perjalanan hidupku dengan almarhum. Jadi di situ bagaimana dia mengadvokasi Marsina, 98, semuanya yang aku ada kasus-kasus yang ada di sana. Perkosaan dan pembunuhan Itamar tadi nata misalnya sampai sekarang. Nggak terekspos, tiba-tiba ada tetangganya yang dipenjarakan gara-gara karena kepingin di situ. Padahal kepingin sama Ita, naksir, dan kemudian dia membunuhnya. Dan itu hasil investigasi tidak sama juga. Itu kayak ditaruh aja. Jadi banyak hal-hal yang aku tulis di situ. Apa mimpinya Ca, pengadilannya, dia dibunuh dan masuk di ruang persidangan. Dan sampai hari ini. Di buku Mencintai Munir, karya istri Munir. Karya Suciwati. Bisa dibeli di Tokpet sama Shopee sih. Di marketplace ya. Shopee sama Shopee sama apa tadi? Emang boleh jebuk? Boleh, boleh. Tokpet sama Shopee. Tokpet sama Shopee. Ketik aja buku sama seperti baju-baju kita ini. Langsung-langsung. Bisa juga dibeli di Tokpet ya. Dan Shopee juga. Oke, mantap. Silahkan aja. Buku judulnya Mencintai Munir. Karya Suciwati Munir. Yang merupakan istri dari almarhum. Ca Munir. Luar biasa Ca Munir Bintali. Kak, terakhir saya mau tanya nih. Eh, dua terakhir deh. Yang pertama. Kakak gak ada niat terjun ke politik. Didekati begitu banyak orang dalam lingkaran kekuasaan. Kemudian berhubungan dengan begitu banyak orang. Kayak tadi pembangunan museum harus melalui gubernur. Dia proyek tender langsung gitu. Gak ada rencana untuk PAPA Lentira. Sekalanya skala kota, kabupaten, di Malang mungkin batu atau batu? Rasanya gak ada. Kehilangan kata-kata. Saya tuh dulu tahun 2005 kalau gak salah ya. Sebetulnya jawabannya ngeledek. Jadi Budiman Sujat Miko dulu kan baru masuk tuh. Di PDIP. Dia ngajak saya. Mbak, ayo dong masuk PDIP. Saya ngasal aja jawabannya. Mau sih. Oh beneran? Iya aku mau. Beneran mau masuk PDIP? Iya aku mau. Oke aku kalau gitu nanti tak telpon ya. Telpon siapa? Ya, telpon orang-orang lah yang ini. Iya, tapi kamu harus dengar. Aku mau masuk PDIP tapi gantiin Mega. Bercanda. Dia langsung yang kehilangan kata-kata. Lucu lah. Bener juga sih. Cita-cita kan harus setinggi langit kata Bung Karno. Iya kan? Banyak juga sih yang ngajak aku. Ayo dong maju jadi gubernur di Riau atau apa UMG. Menderikan sebuah partai politik gitu bersama teman-teman yang lain kan. Menderikan advokasi untuk orang-orang sudah gitu. Jalur politiknya, jalur hukumnya sudah dipikirin nih. Tapi jalur politiknya nggak kepikiran kan? Hari ini oligarki begitu kuat. Nah itu yang lawannya terlalu besar dengan uang dan sebagainya. Dan kita terlalu kecil dengan masalah. Masuk-masuk di ruang-ruang ini. Itu butuh kerja yang cukup lama kalau udah begitu. Itu kan ngeluarin duit dan sebagainya. Aku mah siapalah wak. Tapi kalau pulau hari ya. Aku lah wak. Terakhir mungkin pertanyaan dari saya kak. Saya mempunyai seorang ibu yang juga single parent gitu kan. Jadi paham lah gitu. Susahnya gitu untuk merawat anak-anak. Tapi ini kan kakak double nih. Merawat anak-anak sambil memperjuangkan. Mengavokasi ya. Suami yang menjadi bapak mereka yang kemudian hilang entah kemana gitu kan. Gimana cara mendidik anak-anak? Buat pelajaran buat ibu-ibu juga gitu. Menjelaskan ke mereka kemudian menceritakan sosok bapaknya gitu. Kalau aku ini aja sih. Sama aja kak ibu-ibu yang lain. Cuman memang yang penting buat aku adalah quality time ya buat mereka. Karena aku bekerja harus nyariin duit buat mereka. Buat hidup kami. Kemudian aku juga sekali-sekali harus meninggalkan mereka untuk advokasi. Dan itu juga aku aja. Dalam artian mengambil keputusan. Misalnya aku akan pergi ke sana. Kemana? Aku harus menjelaskan kepada mereka. Apa sih yang aku lakukan di sana? Ngapain sih? Ketika mereka mengizinkan buat saya, saya kasih tau mereka, kamu itu juga bekerja untuk ibu. Untuk abah. Karena kamu mendukung ibu untuk penjadian keadilan ini. Dan itu yang kamu lakukan. Jadi, dan dalam ruang-ruang yang orang juga melihat bagaimana trauma ya anak yang dia melihat. Terutama anakku yang besar. Karena ini kan kesakitan yang luar biasa buat dia. Ketika dia sangat jelas, sangat dekat dengan abahnya. Apalagi semakin bertambah usia, semakin mengetahui banyak hal gitu. Dan pernah satu hari, aku gak ini. Seringkali kan aku selalu mendampingi mereka. Kalau ada berita dan apa, aku selalu menceritakan. Dan aku membiasakan diri apapun yang mereka ingin cerita dan sebagainya. Membiasakan mendengarkan suara mereka. Seringkali anak kecil gak dianggap suaranya. Dan buat saya itu penting. Karena itu kita tahu dan kedekatan itu bisa kita bangun dengan anak-anak. Satu hari pernah ya, aku gak kecapaian dan sebagainya. Sehingga aku kerja, ternyata keponakan. Aku kan punya keponakan. Itu muter ini, berita. Dan itu soal polikarpus yang waktu itu persidangan atau apa, aku lupa. Dan biasanya aku akan menjelaskan biasanya. Tapi karena itu keponakan gak ngerti dan sebagainya. Dan malamnya aku biasanya ngobrol sama anak-anak. Kalau aku datang kan pasti ngobrol. Apa aja sih kegiatanku. Mereka kemudian saling, kita saling bercerita. Terus gantian misalnya. Sampai paginya, tiba-tiba aku ditelepon. Karena kita mau demo dan sebagainya seperti biasa. Tiba-tiba anakku teriak. Karena dia marah. Aku mau bunuh polikarpus. Dia teriak-teriak sambil nangis. Aku kaget. Aku waktu telepon langsung aku matiin. Nanti aja dia telepon. Aku matiin. Terus aku datengin dia. Aku mau bunuh polikarpus. Aku mau sambil histeris. Terus akhirnya aku peluk. Aku biarkan dia nangis. Dia teriak-teriak. Aku diamin aja. Pokoknya aku peluk aja. Aku peluk. Terus sudah agak redah dia. Marahnya. Terus aku nanya sama dia. Bagaimana rasanya marah. Lelah. Capek. Katanya dia. Nah. Kenapa aku mau bunuh polikarpus? Karena dia jahat. Karena dia membunuh abahku. Sehingga aku gak punya abah lagi. Alif pernah. Udah tau kan kalau abah itu kenapa terus-menerus dibelah sama temen-temennya. Banyak orang yang mencintai abah. Karena apa? Karena abah baik. Karena abah mencintai banyak orang. Sehingga dia dicintai sama banyak orang. Alif mau kayak abah atau mau kayak polikarpus? Mau kayak abah. Nah. Jadi kalau orang jahat gak perlu ditiru. Yang ditiru kayak abah. Berbuat baik. Terus saja. Orang jahat biarin aja jahat. Gak bisa kita rubah. Kalau orang baik terus kita temenin. Kita dorong dan sebagainya. Itu sih seaku cara mendidiknya. Dan kami udah biasa ngobrol dan sebagainya. Jadi apapun kesulitan anak-anak pasti dia akan ngomong. Dan mereka akan meneruskan alam umumnya. Dan juga gak suciwati? No, no, no. Saya biarkan mereka jadi dirinya sendiri. Gak pernah ngasih dogma dan mau apapun. Karena kami udah dulu sepakat. Mau Alif jadi tentara. Pokoknya profesional dan menjunjung tinggi HAM. Bisa gak? Silahkan. Silahkan. Tapi kalau gak mau ya gak apa-apa gitu loh. Yang penting kamu. Itu pilihanmu dan itu jadi ruang di mana kamu tetap menjunjung tinggi yang namanya nilai-nilai asas manusia. Itu buat saya. Buat kamu. Kak Suci, terima kasih banyak sudah datang ke sini. Tos dulu dong. Oke. Saya ada hadiah. Karena saya sudah punya baju. Almarhum, Kak Munir. Saya punya hadiah. Untuk ini ya. Ini yang apa nih? Oh ini. Sepeda cepat Jakarta-Bandung nih. Oke. Thank you, thank you. Mantap. Siapa tau mau bikin ini kereta cepat batu Malang juga kan bisa. Malang-Surabaya bisa juga kan. Ya sementara di Bandung dulu ada. Betul-betul. Terima kasih. Terima kasih Kak Suci sehat-sehat selalu. Yang paling penting bahagia melakukan segala hal. Dan jangan lupa juga yang paling penting adalah bahagia melawan lupa. Berintegritas. Merawat ingatan dan mimpi-mimpi. Supaya kita tidak dibohongi oleh tulisan-tulisan yang dibuat. Sesuka hati. Terus belajar itu aja. Terima kasih banyak Kak Suci. Besok udah balik ke Malang ya? Wih besok pagi langsung balik. Luar biasa. Kalau begitu saya pamit ala gatiri pamit. Like, comment, subscribe silahkan. Terserah anak. Enggak juga gak apa-apa. Mau belajar silahkan. Mau denger silahkan. Enggak juga. Bodo amat lah. Saya gak urus semua manusia gitu. Oke kalau begitu sehat selalu juga teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.